Intro Beginilah aktivitas warga kampung Parung Dendek, Desa Wanahirang, Kecematan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat bergelut dengan waktu untuk berburu rupiah dari hasil penjualan barang rongsokan yang mereka kumpulkan dari tempukan sampah, yang berasal dari luar negeri, yang dibuang di salah satu perusahaan di Jalan Raya Narogong, Kecematan Jelengsi, Kabupaten Bogor. Bukan hanya barang rongsokan saja yang ditemukan para pemulung, yang merupakan warga penduduk asli Desa Wanahirang, Kecematan Gunung Putri ini. Apabila rejeki besar, para pemulung ini sering menemukan uang US Dollar, dan uang lembaran asing lainnya yang juga sering ditemukan di tempukan sampah ini, dari pecahan 1 dolar hingga 100 dolar uang asli. Hingga hal ini menambah semangat para pemulung, baik muda maupun tua, untuk bergelut dengan sampah, berburu barang rongsokan, dan juga uang lembaran dolar. Baik siang maupun malam, hingga warga pemulung betah tinggal di gubuk reot, berpayung terpal meski kumuh dan kotor. Menurut keterangan warga pemulung, Ahmad, 32 tahun yang sudah bergelut, mengadu nasibnya selama 18 tahun, sering menemukan uang lembaran dolar dari tumpukan sampah ini, dari pecahan 1 dolar hingga 100 dolar. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak sih. Uang lembaran dolar! Kang, apa setiap buangan ada dolarnya apa gimana tuh? Kalau setiap buangan ada, ada dolarnya, tapi tergantung ada yang kecil, ada yang putih. Kaling gini berapa akan dapat dolar? 100 dah. 100 dolar? Tidak perlu repot pergi untuk menjual barang rongsokan, dan juga uang dolar yang pemulung temukan. Untuk barang rongsokan, para pengepul akan datang untuk menjemput barang rongsokan yang pemulung kumpulkan untuk dibelinya. Sedangkan untuk menukarkan uang dolar, tidak perlu datang ke tempat penukaran uang atau money changer, yang jauh di pusat kota. Untuk menukarkan uang dolar dan uang asing lainnya, di tempat pembungan sampah tersebut, banyak berkeliaran pengepul uang dolar, yang siap membeli uang dolar yang pemulung temukan, dengan harga tukar rupiah lebih murah, dari nilai tukar dolar terhadap rupiah di money changer. Bukan hanya dolar dan uang asing lainnya, menurut keterangan pemulung yang juga ketua RT ini, warganya pernah juga menemukan logam mulia dari tumpukan sampah tersebut, dari emas mulia, perak, kuningan, dan tembaga. Banyaknya uang dolar yang ditemukan di setiap turunnya buangan sampah, membuat kecurigaan warga akan adanya permainan pihak perusahaan yang membuang sampah asal luar negeri ke tempat tersebut, yang bertujuan agar pembuangan sampah terus berjalan lancar tanpa ada komplain dari warga dan pihak-pihak yang tidak setuju. Di samping merusak lingkungan dan kesehatan warga terganggu, karena adanya dugaan limbah sampah ini mengandung zat berbahaya B3. Namun, karena kebutuhan, warga pemulung yang merupakan warga asli desa Wanah Herang, yang jumlahnya mencapai 100 jiwa ini, serta ada dugaan kongkalingkong aparat terkait untuk kelancaran pembuangan sampah tersebut. Hingga pembuangan sampah di tempat ini tetap berjalan, hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Meski berburu dolar dan barang rongsokan setiap hari, siang dan malam selama belasan tahun, namun rejeki sudah diatur. Seperti yang dialami sana, 51 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sudah belasan tahun menjadi pemulung. Ia belum pernah menemukan dolar dan barang-barang berharga lainnya. Ia hanya mendapat barang rongsokan dan plastik saja, yang dapat ia jual dari 15 ribu hingga 20 ribu rupiah perharinya. Adanya penemuan dolar, ia hanya melihat dan mendengar saja. Namun, rezeki besar dari tumpukan sampah tersebut belum pernah dirasakannya. 20 ribu, ayah menang 15 ribu. Terus katanya sering ada dolar benar nggak bu? Ada. Aduh menang-menang, menang-menang. Kira-kira yang sering dapat itu berapa duit? Berapa dolar? LR200 dolar. LR200 dolar. LR200 dolar. Ibu pernah dapet? Nggak, pernah dapet. Berapa duit? Ini can monang, Rok, Mak. Belum pernah dapet ya? Keberadaan tempat pembuangan sampah milik perusahaan di Kampung Parung Dengdek, Desa Wanahirang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ini seperti sebuah ladang emas di tepi jurang. Di sisi lain, tempat teratusan warga Desa Wanahirang dalam mendulang rezeki demi untuk keberlangsungan hidup keluarga. Namun, di sisi lain, tempat ini kumuh yang sudah barang tentu mengganggu kesehatan warga. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih telah menonton!